Bapak Lokeng Hong atau lebih sering dikenal dengan LKH Mungkin tidak asing buat yang baru terjun di pasal modal Atau sudah lama ya terjun di dunia persahaman ini Konglomerat bisa dikatakan konglomerat lah ya Konglomerat yang satu ini itu masuk ke saham ini lagi ya Masuk ke saham ini lagi dimana memang bisa dikatakan ya Sebelumnya punya porsi di saham ini dan beliau menambah lagi kepemilikan Nah apa ini karena perusahaannya terus mendapatkan keuntungan yang lebih Atau hal yang lain Nah ini akan kita ulas di video kali ini Apa yang membuat labanya naik Dan juga kira-kira apa yang membuat Pak Lokeng Hong suka dengan saham ini Dan menambah porsi kepemilikannya Oke jadi akan kita ulas di video kali ini Check this out Ini berita dari emitennews.com tanggal 6 April 2024 Dan saat saya tek ini juga 6 April jam 11 kurang 3 menit Ini beritanya jam 9.20 6 April Tambah muatan Lokeng Hong serok 280 ribu saham ABMM Lokeng Hong nambah porsi kepemilikan Di dengot pasar modal diketuai menjelis 280 saham perseruan pembelian terjadi pada kisaran harga 3.810-3860 Dengan skema pembelian Dengan skema pembelian beli pada harga tersebut Beliau merogok kocek 1,07 miliar Transaksi dilakukan pada tanggal 28 Oke lalu kedua menjaring Oke ketiga Bentar Oh lanjut lagi Transaksi Pak Lokeng Hong Merujuk pada data kustodian Per 3 April Lokeng Hong diketahui menyapu 10 ribu saham ABMM Dengan tambahan itu koleksi saham ABMM Investama dalam genggaman Lokeng Hong menjadi 137,8 juta lembar alias 5,01% Nah ini kita lihat langsung di keterbukaan informasi Teman-teman Bapak Ibu bisa cek caranya gini Ke idx.co.id Perusahaan tercatat keterbukaan informasi Ketik aja kata kuncinya lebih dari 5% Nanti akan muncul ya Porsi-porsi pemegang saham Semua emiten Itu yang punya porsi di atas 5% Siapa saja Nah ini kita sudah download Per data 4 April 2024 Karena data 5 April belum muncul 5 April nanti munculnya ya Tanggal 7 H plus 2 Sampai tanggal 7 kan minggu ya Nah kemungkinan Gak muncul lah Kayak itu ya Dasarkan per 4 April Bentar Mana tadi Oke ini kalau per Ini bentar Yang ini 5 April ini datanya per apa nih Ini juga sama Per 4 April Nah data per 4 April Jadi per 5 April belum muncul Oke ini kita bahas ABMM Nah ini disini ada ABMM itu yang punya porsi di atas 5% itu Ada 2 Yaitu Pak Lokeng Hong DRS Lokeng Hong Sama Valve Verde PTI LTD Itu ya Sama Oh ya ada lagi Yaitu adalah Tiara Marga Truck Indo Oke kalau Pak Lokeng Hong Dengan adanya kepemilikan ini Beliau itu membeli Wow nama peng Pake sekuritasnya banyak ya Kisi OCBC 2 Sinarmas 3 Panin 4 Anugras Sekuritas 5 Mandiri Sekuritas 6 MNC Sekuritas 7 RHB 8 Dan Peluang Maju Sekuritas 9 Ada 9 sekuritas Yang beliau pake loh 9 sekuritas Banyak banget nih Oke kalau kita cek Thread Geser ke kanan Nah porsinya beliau itu 5,01 Dengan jumlah lembar 137.806.200 lembar Ini termasuk yang besar Cuman kalau yang Valve Siapa Di atasnya Vale Verde Vale Verde itu di atasnya lagi ya Punya porsi 25% Lalu di atasnya lagi Yaitu Trakindo Tiara Marga Trakindo itu Punya porsi 53% Nah kalau Bapak Ibu perhatikan ya Berdasarkan historicalnya Pak Lokengong ini Sering Beli saham-saham Sektor Mining Kalau saya katakan ya Beliau pernah cuman di bumi Pernah cuman di indi Banyak ya Terus Nah ini kita cek Beliau selain punya ABMM yang 5% Beliau punya lagi itu BMTR Oke Yang 5% ya Di atas 5% Ada 2 Lalu setelah ABMTR Beliau punya lagi Deal DILD Sektor property Lalu selanjutnya Ada lagi itu Gajah Tunggal Gajah TL 4 Lalu ada lagi itu Bentar Mana nih Nah sudah Ada 4 Yang di atas 5% Nah belum lagi Yang kayak BNGA Dan kawan-kawan Kalau gini kita cek Oh bentar Mana Ini lah Laporan keuangannya ABMM ini Labanya Secara case statistik Dulu lah Di stockbit Itu 2023 Labanya naik 4,4T 2022 4,2T Nah ini lah Langsung kita lari ke Itunya Bentar mana Nah ini Laporan keuangannya Dimana Kas perusahaan Berada di Angka Bentar Oke ada Berada di Angka 188 juta Dalam Dolar Amerika ya Jadi kalau baca Laporan keuangan Diperhatikan Angka Dan juga ini Yang terutama Yang disajikan Bisa aja Dalam rupiah Bisa aja Dalam ribuan rupiah Bisa aja Dalam jutaan rupiah Nah itu beda-beda Baru kita Kalikan Kalau disini ribuan rupiah Ininya juta Ya berarti 188 M Kayak gitu Kalau ini kan Dalam dolar Amerika udah Ya 188 juta Dolar Amerika Gitu Nah beliau Mereka juga ABMM punya investasi Pada saham Nah ini kita cek ya Di note 4 Sampai 10 Oke di note 4 Kita cek Kasnya Dulu Mayoritas Dimana Untuk Perseroan Nah ini Note nomor 4 Itu total Kasnya Udah Mereka ada deposito Kasnya Total Ini deposito Mereka ada 53 juta Dollar 53 Dibagi 188 Ini porsinya 28% Dari totalnya Dengan imbal hasil 53 ini Dibandingkan sebelumnya Di atas Balasinya juga Lebih gede 2,7 Sampai 6,5 Untuk rupiah Untuk dolar Amerika sendiri 0,23 Sampai 5% Jadi penghasilan Keuangan ABMM 2023 Pastinya naik Oke kita cek lagi Bentar Ini aset Keuangan Lancar Lainnya Mereka punya 5 juta 5 juta U.S. Dollar Di Kas yang dibatasi Penggunaannya Oke itu Terus Kita cek Persediaan Mereka ada Bahan baku Dan barang Setengah jadi 26 juta Suku jadang Barang dalam proses Batu bara Mereka ada 6 juta U.S. Dollar Oke secara nominal ya Uang buka Kita mau ngecek Yang namanya Investasi saham mereka Nah ini investasi saham Mereka ada di PT Multi Harapan Utama Sama PT Sumber Daya Suatama Ini kayaknya Belum IPO semuanya Kalau kita cek PT Multi ini PT Multi Bentar PT Multi Apa ini tadi PT Multi Harapan Utama Harapan Utama Utama Nah ini Ini gak ada PT Multi Harapan Utama Tidak ada Jadi tidak IPO Perusahaan-perusahaannya Terus ada juga Di PT Sumber Daya Suatama Oke Itu sih Itu aja Terus Kalau ke atas lagi Liabilitas mereka ya Utang bank Jangan pendek 6-9 juta Lumayan Terus yang jatuh tempo Kurang dari 1 tahun Yang berbunga Ini juga ada Utang bank 186 juta Jadi kalau utang berbunga Di total 69 Tambah 86 186 255 255 juta US Dollar Dengan kas 188 AGPR juga Tapi persediaannya Oh persediaannya masih 53 Hmm Tricky sih Kecil Juga ya Secara kesehatan Gak sehat-sehat banget Dan mereka masih Secara jangka pendek Ini utangnya besar ya 500 juta US Dollar 502 Utang bank Jangan panjang Dan juga utang obligasi Jangan panjang 155 juta US Dollar Tuh Kalau dari ekuitas Saldo labi yang belum ditentukan Penggunanya 556 juta US Dollar Kalau di rupiah kan 556 788 784 Kali 15 ribu deh Tuh senilai Juta 8,3 T 8,3 BMM Market Cap 11 T Saldo labinya Mendekati market capnya Oke Ini Omsetnya Tahun ini 1,4 Trillion US Dollar Juta Oh sorry 1,4 miliar US Dollar 1,4 miliar US Dollar Naiknya tipis Kalau dibandingkan Tahun lalu Naiknya Senilai 45 45 45 Juta Dibandingkan Tahun lalu Dibandingkan Tahun lalu Naiknya 47 Juta US Dollar Nah dari sini Sudah terlihat Dari sini Naiknya Kecil Dan ininya Naiknya Lumayan Besar That's why Laba Bruto Mereka Itu Turun Dibandingkan Tahun lalu Tetapi Secara net Ini kan Mereka Masih bisa Cuan Di atas Tahun lalu Nah ini Karena apa Kalau Beban penjualan Tetap Naik Nah ini Pendapatan Lain-lain Mereka Gede 47 Meskipun Sampai Laba Usaha Mereka Masih Turun Nanti Kita Cek Pendapatan Lain-lain Terus Pendapatan Kontrak Mereka Oke Pendapatan Kontrak Dulu Kita Cek Pendapatan Kontrak Mereka Di Note 30an Tadi Tengah Non Pengali Nah ini Pendapatan Kontrak Dari Kontraktor Tambang Dan Tambang Batubara Itu 1,2 Miliar Us Dollar Naik Tipis 9 Juta Us Dollar Terus Logistik Dan Sewa Kapal Naik 16 Juta Us Dollar Divisi Side Service Dan Repubrikasi 52 Juta Sebelumnya 47 Naik Sewa Mesin Pembangun Dan Tenaga Listrik Turun Tipis Fabrikasi 37 Naik Perdagaan Dan Ban Bakar Naik Jadi So far Meskipun Harga Call Turun Perusahaan Masih Bisa Secara Omset Ini Naik Sih Bagus Dapatan Kontrak Kuda Beban Pokok Pendapatan Oke Sih Nah Ini Beban Pokok Pendapatan Yang Naiknya Lumayan Gede Di Kontraktor Tambang Dan Batubara Secara Beban Pendapatannya Naik 100 Juta Tapi Dari Segi Omsetnya Tidak Senaik Bisa Sebesar Itu Jadi Total Bebannya Naiknya Lumayan Sudah Terjawab Beban Penjualan Administrasi Biaya Penjualan 41 Biaya Penjualan Gede Juga 41 Juta Naiknya Kenceng Banget Biaya Penjualannya Oke Terus Kita Mau Check Tadi Itu Penghasilan Lainnya Di Note 33 Kalau Nggak Salah Saldo Signifikan Pihak Berrelasi Ntar Mana Tadi Ya 33 33 Ntar Kita Naik Dulu Penghasilan Ke Note Tadi Yang Lumayan Signifikan Ya Naiknya Ya Yaitu Bagian Meskipun Labah Usahanya Tetap Turun Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya Kita Cek Langsung Aja Disini Pendapatan Lainnya Di Note 33 35 Pendapatan Lainnya Disini Tidak Dijelaskan Ntar 12 33 35 12 Kita Cek Dulu Di Note 12 Aset Tetap Oke Kalau Bagar Influensi Pendapatan Lainnya Persentase Disini Juga Tidak Dijelaskan Dimana Pendapatan Lainnya Itu Dari Mana Itu Tidak Dijelaskan Disini Oke Ini Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pelabuhan Dengan PT Burneo Indobara Kontrak Telah Mengalami Perubahan Pada Tanggal 28 Desember 2018 Mengubah Volume Batubara Dan Jumlah Tongkang Perhari Berlaku Efektif 1 2019 Sampai 31 Desember 2019 Oke Perjanjian Diperlakukan Pada tanggal 14 November 2022 Untuk Merubah Jangka Waktu Perjanjian Sampai 16 Februari 2036 Wow Kontraknya Panjang Banget Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Total Pendapatan Pemeliharaan Jalan Atau Howling Batubara Yang Diakui TIA Sebesar 90 Juta 90 Miliar Yang Diakui Sebagai Bagian Dari Pendapatan Lainnya Pada Laporan Labah Rugi Oke Ini Sudah Terjawab Dari Situ Ya Terus Ini Juga Cicatan Sebagai Labah Rugi Ini Juga Sama Kontrak Dengan MHU Ini Juga Sama Disitu Terus Yang Lainnya Juga Ada Jadi Sudah Terjawab Pendapatan Lainnya Dari Kontrak Yang Baru Kontrak Yang Lama Terus Dibayarkan Itu Pendapatan Lainnya Bagian Labah Atas Asosiasi Ini Naiknya Juga Lumayan Signifikan Biaya Keuangan Kalau Dividend Tidak Signifikan Banget Hanya 25 Juta USD Tidak Gede Jadi Sudah Terjawab Membuat Kefek Selisih Kurs Dari Penjabaran Laporan Keuangan Ini 3 Juta Sendiri Kalau Itu Kita Kurangkan Disini Laba Mereka Aslinya Cuma 286 286 Kurangi 269 Itu 17 Doang 17 Doang 17 Doang Naik 6% Itu Arus Kas Mereka Kalau Kita Cet Aktivitas Operasi Oke Masih Positif Naik Terus Turun Aktivitas Investasi Mereka Keluar 200 Juta Pembayaran Paling Banyak Digunakan Paling Banyak Untuk Beli Aset Tetap Sudah Itu Mereka Dapat Penerimaan Dividend Etitas Satu 24 Juta Gede Banget Disini Terus Disini Pendanaan Keluar 153 Juta Semuanya Itu Digunakan Untuk Bayar Hutang Bunga Bagus Tapi Mereka Dapat Hutang Lagi Secara Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Jadi Setara Kas Tetap Dihitung Tetap Turun Kalau Kita Lihat ABMM Secara Historical Ini Perusahaan Baru EPO Baru 2011 13 Tahun Ternyata Secara Corporate Action Mereka Tahun Lalu Bagi 400 Per Lembar Perusahaan Belum Berna Stock Split Belum Berna Reck Issue Warren Juga Belum Berna 400 Tahun Lalu 400 Dari Laba 1528 400 Bagi 1528 58 Hasilnya 26% Asumsi Mereka Bagi 25% Dari Laba 1620 64 Minimal Bagi Dividend 405 405 Dengan Harga Sekarang 4040 Itu Dividend Yelnya Gede 10% 405 10% Dengan RUPS Belum Ada Jadi 405 Menarik Kalau Bagi Dividend 405 Loken Hong Kemungkinan Akan Mendapatkan Nominal Sebesar Bentar Ini Kita Kalikan 405 Kita Kali Lembarnya 405 Kita Kali Dengan 137 806 200 Beliau Akan Dapat Dividend 55 Miliar Ini 55 Miliar Enteng Beratnya Kalau Dapat Di Bulan Mei Di Bulan Maret Dan April Beliau Beli Dengan Total Nominal 1 M Ya Make Sense Karena Beliau Sudah Beli Jauh Hari Sebelum Sebelumnya Jadi Dapat 55 M Oke Banget Ini Mbak Lukengkong Karena Beliau Tidak Beli Langsung Baru Di April Karena Sebelumnya Sudah Beli Jadi Itu Potensi Bagi Dividend Gede Secara Yield Gede AB M 10% Kalau Kita Lihat Teknik Nya Juga Oke Oke Masih Oke Dengan Adanya Stimulus Dividend Menarik Jadi Secara Kesimpulan Menurut Saya Dengan Apa Beliau Menambah Lagi Di Maret Dan April Menunjukkan Bahwa Beliau Optimis Laba Yang Akan Dibagikan Lumayan Besar Dan Secara Yield Perusahaan Juga Gede Menurut Saya Salah Salah Alasan Membuat Pak Lokengkong Tambah Barang Ya Mau Dekat Dengan Dividend Menurut Saya Seperti Itu Karena Itu Yang Dilakukan Di Beberapa Saat Sebelum BNGA Dia Tau Labanya Makin Naik Dan Beliau Makin Beli Lagi Kalau Enggak Salah Seperti Itu Di BNGA Kalau Kurang Tepat Mohon Dikoreksi Oke Mungkin Itu Salah Satu Alasannya Jadi ABMM Sorry ABMM Menurut Saya Yang Kurang Oke Ya Kutang Apakah ABMM Menarik Untuk Dikonsumsi Dibeli Untuk Didapatkan Dividend Seperti Pak Lukeng Hong Boleh Tulis Di Kolom Komentar Oke Semoga Bermanfaat Dan Semoga Kalian Sehat Selalu Bye Bye